Ekspresi Kuatma'ruf jadi sorotan saat menjalani persidangan konis terhadap dirinya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 14 Februari 2020. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai terdakwa Kuatma'ruf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Adapun ponis ini lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa menuntut Kuatma'ruf dengan pidana 8 tahun penjara. Ekspresi jari cinta dari Kuatma'ruf sebelum dijatuhkan ponis hukuman 15 tahun penjara, Kuatma'ruf memamerkan senyuman di balik masker. Lalu melempar love sign finger heart atau simbol sarang hei ke pengunjung sidang, sambil memamerkan ibu jari dan telunjuk hingga membentuk simbol hati kepada para pengunjung. Ekspresi senyum kecut Kuatma'ruf yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam saat itu ketika mendengarkan hakim anggota Morgan Simanjutak membacakan pertimbangan putusannya. Mendengar pemaparan hakim Morgan tersebut atas peranannya, sontak Kuatma'ruf melemparkan senyuman sinis. Sikap Kuatma'ruf itu pun tertangkap kamera. Setelah dijatuhi hukuman, Kuatma'ruf terlihat mendekati meja kuasa hukumnya dan mendapat tepukan pundak. Asisten rumah tangga Ferdi Sabu ini kemudian keluar ruang sidang dengan mengangkat jari kelingking, telunjuk, dan jempol kanannya yang dikenal dengan salam metal. Salam metal Kuatma'ruf ini dilakukan saat melintas di depan tempat duduk jaksa penuntut umum. Meski divonis jauh lebih berat dari tuntutan jaksa, Kuat tampak santai hingga berjalan keluar ruang sidang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website kami di pangkapos.com dan posbelitung.co